Pemirsa nekat beroperasi di tengah wabah virus corona, salah satu tempat hiburan karaoke di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, maksud kami akhirnya dilakukan penyegelan oleh petugas Satwa PP Kota Bandung dan kepolisian. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan belasan orang termasuk pengunjung, pemandu lagu, dan manajer karaoke. Adanya laporan warga petugas Pamung Praja dan kepolisian Polsek Lengkong melakukan razia terhadap salah satu tempat hiburan malam atau karaoke di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung yang nekat beroperasi di tengah wabah virus corona. Dalam razia tersebut, salah satu room yang telah dipakai pengunjung nampak masih berserakan bekas minuman ataupun bekas merokok. Petugas pun menggeledah setiap sudut ruangan, dikhawatirkan membuang benda haram seperti narkoba. Setelah dilakukan penggeledahan room, petugas Satwa PP pun menyegel ruangan tersebut. Tak hanya itu, petugas juga menggeledah ruang gudang minuman keras. Dalam razia ini, petugas mengamankan 13 orang di antaranya pengunjung, pemandu lagu, dan manajer karaoke. Juga ada laporan terkait dengan aktivitas kegiatan di retro karaoke. Seperti kita ketahui bahwa sesuai edaran wali kota yang perintah 3 itu, disitu sudah dihitung bahwa pesan-pesan tiburan, terpat-tempat tiburan, terpelajaran itu ditutup sementara. Dan disitu sudah ditentukan batas waktunya, dan kita sudah yang ketiga kali memberikan surat edaran wali kota untuk menutup sementara pusat-pusat perbalajaran tempat-tempat tiburan. Nah termasuk ini, retro karaoke. Penyegelan tempat tiburan karaoke tersebut telah menyalahi aturan surat edaran wali kota Bandung dan maklumat Kapolri. Dan harusnya ditutup sementara guna menghindari kerumunan warga mencegah penyebaran virus corona. Petugas Satpol PP pun mengancam akan mencabut izin operasi jika masih membandal.